Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, selasa lalu Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur merilis berita resmi beberapa catatan statistik perekonomian yang terjadi untuk wilayah Jawa Timur selama Desember 2017 lalu. Perkembangan Indeks Harga Konsumen atau IHK Jawa Timur terpantau dari kejadian inflasi di delapan kabupaten kota penyumbang angka inflasi Jawa Timur selama Desember lalu yang mencapai 0,71 persen atau sama dengan angka inflasi nasional. Kepala BPS Jatim Teguh Bramono mengatakan dari delapan kabupaten kota di Jawa Timur, inflasi tertinggi terjadi di kota Surabaya mencapai 0,85 persen dan terendah di kota Kediri dan Sumeneb mencapai 0,43 persen. Inflasi pada bulan Desember menutup tahun 2017 ini, Jawa Timur memang agak tinggi ya. Memang biasanya inflasi Desember memang lebih tinggi dibandingkan November, tapi di 2017 ini memang agak tinggi, yaitu mencapai 0,71 persen. Kalau dilihat dari seluruh kelompok besar penyusun inflasi, maka seluruh kelompok besar itu memang menyumbang inflasi. Demikian juga kalau kita lihat menurut lokasi pengamatan inflasi dari Jember sampai dengan Madiun sana, semua tempat itu juga menunjukkan adanya inflasi. Inflasi yang terbesar di Desember ini terjadi di Surabaya yang mencapai 0,85 persen. Kemudian diikuti oleh Propolingo 0,65 persen dan Jember 0,66 persen. Inflasi yang terendah terjadi di Kediri dan Semenep yang mencapai hanya 0,43 persen. Sahabat Sonora, selain inflasi, BPS Jatim juga mencatat presentase penduduk miskin di Jawa Timur hingga September 2017 lalu mencapai 11,20 persen atau mencapai 4,400 jiwa lebih atau berkurang 211 ribu jiwa lebih dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 4,600 jiwa lebih atau 11,77 persen. Sementara itu di bidang pariwisata, BPS Jatim mencatat perkembangan pariwisata selama November 2017 dengan jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman yang masuk melalui Bandara Juwanda naik sebesar 22,41 persen dibanding Oktober 2017 dari 19 ribu lebih kunjungan menjadi 23 ribu lebih kunjungan. Sementara tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Jatim selama November 2017 mencapai 64,57 persen dengan TPK Hotel Bintang 4 mencapai 73,30 persen dengan rata-rata lama menginap tamu mencapai 2,91 hari atau naik 0,32 poin dari Oktober 2017. Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, penerapan CCTV etilang pada 2017 lalu dinilai mampu menekan angka kecelakaan sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya berencana untuk menambah CCTV etilang atau tilang by CCTV di beberapa lokasi lain. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat tahun 2017 lalu telah dilakukan uji coba pada tahap awal dengan memasang 5 CCTV etilang mulai di kawasan Kebun Binatang Surabaya dan Jalan Dharma Wangsa dan segera dilakukan penambahan 15 CCTV untuk tahun ini menjadi 20 CCTV khusus untuk merekam pelanggaran lalu lintas. Disampaikan oleh Kadis Sub Surabaya penggunaan CCTV telah menekan angka kecelakaan di Kota Surabaya berdasar data saat uji coba rata-rata kecelakaan di Jalan Kota Surabaya yang sempat mencapai 427 kasus dalam sehari. Namun, setelah diterapkan CCTV etilang angka kecelakaan dapat berkurang bahkan di beberapa lokasi yang sengaja tidak dijaga petugas tercatat kurang dari 100 kasus per hari. Selain digunakan sebagai etilang CCTV juga diterapkan untuk mengetahui kondisi jalan di Kota Surabaya seperti memantau kepadatan arus lalu lintas merekam peristiwa kecelakaan, kebakaran mobil, dan beberapa kejadian lain di Jalanan Surabaya. Sahabat Sonora, Dishub juga akan menambah kamera khusus untuk mengetahui kecepatan kendaraan yang sebelumnya telah diuji coba satu unit kamera khusus pada tahun 2017 lalu di Frontage Road Amat Yani dan tahun ini akan ditambah 5 unit atau 6 kamera khusus perekam kecepatan di beberapa titik rawan di Surabaya. Menurutnya, seluruh jalan di Kota Surabaya yang dinilai rawan kecelakaan dan rawan kejahatan secara bertahap akan dipasang dan terintegrasi dengan kamera pemantau yang akan merekam bukti peristiwa sekaligus sebagai tindakan cepat di lokasi kejadian. Sahabat Sonora, sejak 4 Januari kemarin angkutan sewa khusus roda 4 atau taksi online yang beberapa bulan sebelumnya masih terkendala regulasi hingga memicu pro kontra telah resmi beroperasi di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahap awal Januari ini telah memberikan izin operasional kepada 113 kendaraan dari 9 perusahaan, sementara 22 perusahaan lainnya masih belum melengkapi ketentuan dan persyaratan izin prinsip. Seusai melepas secara resmi dari gedung negara-gera di Surabaya Kamis lalu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa peresmian ini sebagai titik akhir dari semua kesepakatan angkutan online dan non-online atau konvensional karena pergembangan teknologi menjadi hal yang tidak mungkin dihindari dan Pemprov berperan sebagai fasilitator. Gubernur mengatakan setelah tiga kali pembahasan di Gerahadi akhirnya disepakati peraturan terakhir melalui perumusan termasuk yang diatur di dalam peraturan Gubernur. Merumuskan berapa kuotanya, bagaimana aturannya dan tarifnya itu dirumuskan bersama. Tidak ada yang ditinggalkan di dalam proses itu. Kalau belum lengkap kita juga akan tunda pertemuannya. Kita tiga kali di Gerahadi ini mengambil keputusan permasalahan yang mendasar yang akan keadilan. Nanti kan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kita membantu perusahaan online. Kalau kuotanya semakin tambah, bangkrut ya. Karena demand dan supply tidak sesuai. Jadi kalau sudah oke, tidak ada orang yang kemudian tidak sependapat. Karena semua sudah diribat. Roda tiganya diatur. Untuk tempat larangan dan lain sebagainya, prinsip ada daerah kawasan tadi. Setelah dirumuskan bersama, disepakati melakukan low-imperson. Tapi disepakati bersama. Tidak sepihak dari pemerintah. Sahabat sonora di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan, terdapat sembilan perusahaan yang telah memperoleh izin dari 31 perusahaan yang mengajukan dengan jumlah persetujuan prinsip sebanyak 2.418 unit kendaraan dan baru 113 kendaraan yang sudah memperoleh izin operasional. Selanjutnya, taksi online berizin akan operasional pada 11 kebupatan kota di Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Provinsi masih memproses izin sesuai persyaratan bagi yang belum, hingga memperlakukan sanksi bagi pemilik taksi online yang tidak berizin mulai Februari 2018. Jadi peraturan Menteri 108 itu diberi waktu 3 bulan untuk sosialisasi kelas kepengurusan. Jadi mulai Februari nanti bersama jajaran kepolisian, ini nanti akan ada penindakan-penindakan yang tidak berizin. Ya tentu yang pertama adalah himbauan-himbauan agar segera melengkapi pada waktunya tentu ditilang. Jadi tidak boleh orang per orang, harus badan hukum. Februari 2018. Sahabat Sonora, kuota angkutan online di Jawa Timur berdasarkan peraturan Gubernur nomor 188 tahun 2017 mencapai 4.445 kendaraan terbagi untuk wilayah Gerbang Kertasusila sebanyak 3.000 unit, 225 unit untuk Malang Raya dan sisanya untuk kebupatan kota lainnya di Jawa Timur. Bishub Jatim juga memperlakukan tarif angkutan sewa khusus sebesar 6.000 rupiah per kilometer sebagai batas atas dan 3.500 rupiah sebagai batas bawah. Pada acara peresmian kami selalu, beberapa perusahaan taksi online seperti Uber, Gokar, dan Grab juga memberikan berbagai program bantuan CSR kepada angkutan konvensional atau angkot. telah Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan. Terima kasih telah menonton! 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 I'm not gonna wait until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing naked I'm standing naked I'm not gonna try till you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing naked Hey, get out I've got nothing left to give And you give me nothing now Read my mouth If you ever want me back Then your walls need breaking down Cause here I am, I'm giving all I can But all you ever do is mess it up Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear Getting high for you just ain't enough I'm not gonna wait until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing naked I'm standing naked I'm not gonna try till you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing here naked I'm standing here naked Oh, I wanna give you everything 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 Oh, I'm not gonna wait until you're gone Cause you pretend that you don't need anyone Can't you see that I'm naked See that I'm naked I'm not gonna wait until you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing here, I'm standing here, I'm standing here